Intro Kali ini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di kanva.com Bagaimana cara menggunakannya Dan kita akan mencoba membuat sebuah flyer menggunakan kanva.com tersebut Oke, kita buka dulu web chrome-nya atau browsernya Kita ketikan kanva.com Oke, kanva.com ini aplikasi online Untuk membuat sebuah desain Banyak sekali yang bisa dibuat disini Ada flyer, poster, logo, video, presentation, dan lain sebagainya Untuk kali ini kita coba buat sebuah flyer, sebuah kegiatan Untuk membuatnya kita klik create a design disini Kemudian kita pilih flyer Ini banyak sekali fitur-fitur lainnya yang bisa dibuat Tapi untuk kali ini kita buat flyer Nah ini tampilan berikutnya Ini banyak template-template yang disediakan oleh kanva.com Ini kebawahnya kita bisa memilih template ini Ataupun kita bisa membuat secara manual Nah karena kita kali ini akan memperkenalkan fitur-fitur yang ada disini Maka kita akan coba buat secara manual Nah disini sudah ada kertas Berukuran A4 Untuk ini A4 Untuk flyer Pertama kita akan coba fitur background Untuk background latar cut kertasnya ini Nah disini juga banyak sekali template-template yang sudah disediakan oleh kanva Kita bisa memilihnya Tentu saja karena ini beberapa ada yang berbayar Kita bisa memilih yang gratisnya Oke kali ini kita akan coba memilih template yang ini Nah kita klik langsung muncul di layarnya background yang kita pilih ini Oke berikutnya kita akan coba menggunakan fitur ini Ini elemen Elemen-elemen yang akan kita tambahkan untuk flyer yang akan kita gunakan Nah ini banyak sekali elemennya Ada Feature Coronavirus Mungkin ini karena sedang Kita dalam kondisi Pandemi Corona Kemudian ada Grids Shapes Frame Sticker Dan seterusnya Ini kita bisa gunakan untuk membuat kreasi kita Dalam membuat flyer ini Oke untuk fitur pertama yang akan kita gunakan Adalah fitur shapes yang ada disini Kita coba Klik Maka akan muncul disini Shapenya Shapenya Ini bisa kita atur besarnya Dan posisinya juga Ini kita akan coba letakkan di bawah Nah untuk shapes ini Kita bisa tentukan juga warnanya Nah ini ada bisa kita membuat warnanya Kita coba warna putih Disini Nah kemudian Kita akan variasikan Kita buat lagi Shape Kita coba see all ya Shapesnya Ada banyak Shapes yang bisa digunakan Kita akan gunakan Kali ini Shapes yang Ini Kita atur disini Nah untuk shapes ini Tadi kan kita sudah membuat kotak putih Disini Saya sengaja tindih Dengan shapes yang baru Kita tentukan warnanya dulu Nah Agar tidak menghalangi kotak yang tadi kita buat di awal Shapes yang baru ini kita bisa pindahkan ke belakang dari Dari shapes yang tadi Pertama kita buat Caranya dengan mengklik kanan Kemudian ada send to back Maka kotak yang putih tadi akan muncul kembali Kita atur posisinya lagi Maka ini akan menjadi variasi dari shapes tadi ya Baik akan kita lanjutkan ke fitur berikutnya Kita akan coba menambahkan gambar-gambar yang ada di flyer ini Biasanya flyer itu Dimasukkan gambar-gambar sesuai dengan kegiatannya Kebetulan sekarang saya sekadang Sekarang saya sekadang berada di kegiatan VCT batch 6 jabar Jadi akan kita coba Mengasukkan gambar-gambar yang kita butuhkan untuk flyer ini Caranya adalah ada upload disini Kita bisa klik upload Nah disini akan muncul gambar-gambar yang kita upload dari komputer kita Nah disini juga kanva menyediakan foto Tapi mungkin fotonya umum gitu ya Kalau ini kan foto pribadi yang memang Atau foto koleksi kita Yang memang dibutuhkan untuk membuat flyer ini Nah kita akan coba memasukkan kembali gambar Caranya ada di upload image For video ini Ada tombol ini Kita tekan Kita pilih gambarnya Yang mana yang akan dimasukkan Kita coba Pilih barcode ini Yang akan dimasukkan nanti ke flyernya Nah sudah muncul Oke Kita akan coba Masukkan Oke sudah masuk ya gambarnya Tapi sebelumnya Kita akan coba Menggunakan fitur yang lain Elemen disini Kita akan memasukkan Gambar tersebut Ke frame yang ada disini Frame itu Bingkai ya Seperti bingkai foto Jadi kita bisa memasukkan foto Ke dalam Atau gambar Ke dalam bingkai tersebut Kita coba Gunakan Frame yang bulat ini Nah disini sudah muncul Frame nya Kita bisa memasukkan Gambar ke dalam Frame Yang ada disini Caranya adalah Kita klik lagi upload Karena kita akan memasukkan gambar Yang akan kita Yang sudah kita siapkan Kita akan memasukkan gambar Ini misalkan Pemateri yang akan di Tapi sebelumnya kita sesuaikan dulu Ukurannya ya Biar tidak terlalu besar Kita masukkan Kita tunggu sebentar Nah sudah muncul gambarnya Jadi fotonya sudah masuk ke dalam Bingkai yang bulat ini Kita simpan dulu disini Kemudian kita masukkan gambar yang lain Tanpa bingkai Misalkan kita akan coba Masukkan Barcode ini Kita tinggal Klik saja disini Maka akan muncul Jadi tanpa Masuk ke Bingkai Kita sesuaikan lagi Ukurannya Nah Disitu misalkan ya Contohnya Baik selanjutnya Kita akan coba Masukkan gambar juga Ya tapi disini Gambarnya berbeda Ini gambar yang Tidak memiliki latar Nah seperti ini Kira-kira jadi Gambarnya seperti Bersatu dengan Flyernya Itu kalau kita bandingkan Dengan yang gambar ini Misalkan ya Kalau kita masukkan ke sini Nah ini Latarnya kan masih ada yang Tapi kalau ini Tidak Ini sudah kita hapus Atau kita Cari gambarnya Yang memang Transparan Ya Caranya Ini bisa kita searching Gambar di Google Kita misalkan cari Gambar Mobil Kita cari image Pindahkan ke image Nah disini ada tools Kita rubah Colournya Ke Transparan Jadi kita bisa mencari Gambar yang Tanpa latar Contoh kita ini Mobil APV Nah Kalau disini kan Gambarnya putih Ya ada latar putih Tapi sebetulnya Disini tidak ada latar Ini hanya mobil saja Nah ini kita Bisa di Save Image as Ini gambar-gambar Yang bisa kita Masukkan Kedalam Canva Ini Nah berikutnya Kita akan mencoba Memasukkan Text Nah disini juga sudah Tersedia Banyak sekali Format 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 Text Yang bisa kita Gunakan Tapi kita coba Manual saja Disini ada Yang manualnya juga Kita misalkan ambil Add a heading Disini Nah lalu kita ketikan Tulis Tulisannya Apa yang akan kita tuliskan Misalkan Sesuai kegiatan Saya Yang sedang saya Ikuti PCT Batch 6 Jabar Nah kita bisa Menyesuaikan Disini Ini kita Tutup dulu Bisa kita Sesuaikan ukurannya Di atas juga ada Banyak Opsi Ya Kita bisa Alignment nya Bisa kita atur Di sisi kiri Tengah Full Atau di tengah Kita coba Di tengah saja Kemudian Untuk warna Juga bisa kita atur Nah jadi Berubah Warnanya Kemudian Kita juga Bisa Mengukur Mengubah Font nya Banyak sekali Font yang disediakan oleh Canva Namun Untuk yang Tanda bermahkota ini Itu berbayar Jadi tidak gratis Kita harus berbayar Dan tidak bisa digunakan Kita cari yang Sesuai saja Kita misalkan Gunakan yang ini Nah Sudah berubah Kita atur Sekarang Ukurannya Font nya Bisa di Atur Di sini juga Ya Besarnya Berapa Nah misalkan Sudah cukup Kalau masih kurang Kita bisa Sesuaikan Dengan posisinya Nanti akan Ditempatkan Dimana Seperti itu Nanti juga Bisa Kita tambahkan Variasi Variasi Lain Nah Untuk Variasi Yang banyak Mungkin ada Di Elements Ini Ya Bapak dan Ibu Bisa 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 Mengeksplore Ya Elemen-elemen Yang bisa digunakan Di Canva Ini Untuk Keperluan Flyernya Itu Itu Mungkin Fitur Yang Tersedia Di Canva Sudah Kita Gunakan Semua Kita Sudah Menambahkan Elemen Di sini Kita Sudah Bisa Menambahkan Text Kita Sudah Bisa Menambahkan Background Juga Kalau Video Untuk Flyer Tidak Bisa Ya Kita Bisa Memasukkan Foto Di Upload Ini Juga Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Yang Paling Banyak Bisa Dieksplore Adalah Di Elemen Ini Bapak Bisa Memilih Elemen Apa Yang Bisa Dimasukkan Atau Yang Ingin Dimasukkan Kedalam Flyer Yang Dibuat Di Canva .com Ini Kelebihannya Canva Ini Mungkin Online Jadi Tidak Harus Terinstall Di Laptop Atau Komputernya Jadi Berbasis Online Itu Saja Mungkin Semoga Bermanfaat Silahkan Bisa Dituangkan Kreatifitasnya Di Dalam Canva Ini Dalam Membuat Flyer Berikutnya Mungkin Berikutnya Kita Akan Percepat Videonya Untuk Melihat Desain Flyer Yang Akan Saya Buat Nanti Terima Kasih Selamat Sampai Selamat selamat menikmati 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 selamat menikmati